Intro Halo semua So pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda Rahasia bagaimana suatu channel itu Dapat meningkatkan subscriber dengan cepat Seperti Didi Chronicle Bagaimana dalam masa sebulan saja Dia dapat meningkatkan sehingga 150 ribu lebih subscriber Dalam channel Youtube Ataupun channel seperti Sugufa Vitra Lebih kurang dalam 3 bulan Dia sudah mencapai 90 ribu subscriber Ataupun YouTuber daripada Sabah Yaitu Tumatik Bagaimana dia dapat meningkatkan subscriber dan follower Di dalam YouTube dengan cepat Di mana sekarang ini Follower di dalam Facebook dia dalam 300 ribu lebih Dan di dalam YouTube 90 ribu lebih subscriber So semua ini saya akan kongsikan kepada anda Di dalam seri baru dalam channel ini Yaitu Unboxing Channel Di mana saya akan review Dan saya akan kongsikan kepada anda Beberapa sebab bagaimana channel ini dapat berkembang dengan cepat So melalui itu kita akan dapat belajar Dan kita boleh aplikasikan di dalam channel kita So saya akan kongsikan kepada anda secara detail Jadi stay tune dan teruskan menonton Kepada anda yang masih baru dalam channel ini Nama saya Tommy Sam Saya merupakan multimedia designer dan media marketing Dan jika anda nak video yang baik Channel yang baik Dan nak jadi YouTube yang terbaik Pastikan anda subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dengan update terkini daripada channel ini So untuk video pertama pada seri ini Saya akan kongsikan kepada anda Channel daripada Didi Chronicle Oke dimana ramai YouTuber dan ramai influencer di Malaysia Yang menulis dan membuat konten tentang channel Didi Chronicle ini Contohnya Bro Jep C telah membuat satu video berkenaan dengan channel ini Yaitu Kenapa Didi Chronicle Genius So anda boleh menonton video itu nanti Oke kepada anda yang belum kenal akan video ini Didi Chronicle ini membuat video-video yang menarik Seperti komedi, parodi, kabel lagu dan sebagainya Anda boleh menontonnya nanti setelah sertakan link di bawah Berdasarkan daripada channel Didi Chronicle Dia sudah start buat video sekitar tahun 2012 Oke dia mulai post video-video untuk kabel lagu, komedi dan sebagainya Sehingga pada awal bulan Mac Subscriber dalam sekitar 10 ribu sahaja Tetapi setelah dalam masa sebulan itu Beberapa video daripada channel ini telah menjadi viral Dan dalam masa sebulan itu Subscriber pada channel ini telah meningkat secara mendadak Sehinggalah kepada 157 ribu subscriber So kali ini saya akan kongsikan kepada anda beberapa sebab Ataupun faktor yang menyebabkan peningkatan secara mendadak subscriber Di dalam channel ini Sebab yang pertama adalah karisma Dimana channel Didi Chronicle ini memiliki karisma dia tersendiri So apakah itu karisma? Karisma adalah compelling attractiveness or charm That can inspire devotion in others Ataupun artinya Karisma itu adalah suatu yang anda miliki Yang boleh membuatkan orang lain untuk minat dan rasa senang Dan menyukai anda Karisma dalam dunia mungkin berbeza daripada pemahaman anda Karisma dalam YouTube adalah seperti ini Karisma ini hanya dimiliki oleh anda Dan tidak boleh ditiru oleh orang lain Maksudnya sesuatu yang unik bagi anda Dan Didi Chronicle ini memiliki karisma dia tersendiri Yang boleh menyebabkan orang lain untuk suka dan meminati beliau Saya pernah membaca dalam satu buku Dimana setiap orang memiliki karisma dia yang tersendiri Dan boleh dipraktiskan Dan karisma itu akan tampak lebih jelas lagi Sekiranya anda melakukan suatu perkara yang anda suka Dan juga anda pakar dalam perkara itu So apa yang kita belajar daripada sini Sekiranya anda membuat satu channel Pastikan anda membuat channel yang berkenaan dengan hobi dan juga kepakaran anda Jangan membuat suatu channel yang bukan kepakaran anda Ia hanya akan membuatkan anda stres dalam melakukan video yang bukan anda minatik Jadi nasihat saya adalah Buat channel yang sesuai dengan hobi dan kepakaran anda Maka pastinya karisma dalam channel anda sendiri itu akan kelihatan lebih jelas lagi Dan akan membuatkan orang ramai untuk menyukai anda Sebab yang kedua adalah kategori channel yang memiliki komuniti yang luas dan besar Dimana kategori channel DD Chronicle ini adalah termasuk dalam kategori komedi Dan kita tahu bahwa hampir semua orang sukakan sesuatu yang lucu dan komedi So memang senang untuk channel seperti ini untuk berkembang dengan cepat Sekiranya video anda menjadi viral dan disukai oleh orang ramai So contoh channel yang lain yang memiliki komuniti yang besar adalah seperti tutorial makeup, blog, dan juga channel video yang berkenaan dengan kereta dan sebagainya Manakala channel youtube terbaik ini termasuk dalam golongan channel yang memiliki komuniti yang sederhana saja So kepada anda youtube yang baru saya cadangkan kepada anda untuk membuat channel yang memiliki komuniti yang besar ini So ini sangat membantu dapat mengembangkan channel anda dengan cepat Faktor yang ketiga adalah faktor emosi DD Chronicle ini banyak membuat video-video yang boleh mempengaruhi emosi yang kuat kepada orang ramai Oke saya masih ingat lagi video pertama yang saya lihat daripada DD Chronicle ini adalah yang bertajuk siapa muyidin Dimana video itu mulai menjadi viral di dalam Facebook dan saat saya menontonnya rasa terhibur dan sangat suka akan video parody daripada DD Chronicle ini Walaupun saya menontonnya berulang-ulang kali saya tidak merasa boring dan saya tertunggu-tunggu akan post daya yang seterusnya Dan saya percaya ramai orang juga yang merasakan perkara itu Apalagi ketika itu juga adalah moment control mulai diperkenalkan di Malaysia Dan orang ramai juga mulai rasa tertekan dengan keadaan ataupun berita daripada COVID-19 ini Daripada virus corona ini Muncul pula satu video daripada DD Chronicle ini yang menghiburkan dan membuatkan orang rasa terhibur di tengah-tengah situasi yang mendesak ini So itu juga sangat membantu channel DD Chronicle ini berkembang dengan cepat So apa yang kita belajar dengan perkara ini adalah Sekiranya Anda membuat video pastikan Anda membuat suatu konten yang boleh mempengaruhi emosi orang ramai yang menontonnya Sehinggakan boleh mempengaruhi orang ramai tersebut untuk menyukai dan mereka tertunggu-tunggu akan post Anda yang seterusnya So faktor yang seterusnya adalah DD Chronicle ini membuat video-video yang berkaitan dengan isu semasa dan yang sudah viral Perbezaan antara trending dan viral adalah Trending hanya memiliki tempo masa yang sedikit saja dan orang ramai akan lupa akan topik itu Menakala viral pula adalah memiliki tempo masa yang panjang untuk orang ramai lupa akan perkara itu So DD Chronicle ini membuat video parodi yang berkena dengan isu semasa dan juga yang sudah menjadi viral Dan ini juga akan membuatkan video daripada channel ini menjadi viral Oke dan perkara ini sangat mempengaruhi channel ini telah berkembang dengan cepat So nasihat saya kepada Anda terutama dari YouTube yang baru Belajar membuat video yang berkaitan dengan isu semasa dan juga yang telah viral ini So melalui itu ia juga serba sedikit akan membantu video Anda menjadi viral Seterusnya adalah video daripada channel DD Chronicle ini kreatif, unik, dan lucu Saat saya menonton video-video parodi daripada channel ini Ia juga telah membuatkan saya teringat akan satu video yang famous seperti Mr. Bean Oke dimana orang rasa terhibur untuk menonton Walaupun Mr. Bean ini dia kurang bercakap tapi lebih kepada gaya Manakala video daripada DD Chronicle ini pula banyak bercakap tetapi menghiburkan So ini membuatkan orang ramai untuk suka akan watak seperti ini So itulah 5 perkara yang saya boleh kongsikan kepada Anda Bagaimana channel DD Chronicle ini berkembang sehingga memiliki 100 ribu lebih subscribe-nya dalam masa sebulan saja Dan sekiranya Anda ingin belajar bagaimana untuk membuat video yang viral Lebih detail selagi Anda boleh melihat program yang saya telah buat yaitu Youtuber Terbaik 1.0 Oke Anda boleh klik link di dalam description di bawah Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan dengan update terkini daripada channel ini Saya Tommy Sam dan kita jumpa di topik yang berikutnya Anda memang terbaik Anda Youtubers yang serius nak up? Nak tahu rahsia dan strategi tingkatkan subscriber Anda dari kosong kepada 100 ribu subscriber? Nak tahu cara mencari topik yang unik dan viral bagi konten video Anda? Jika ya, program Youtuber terbaik ini adalah untuk Anda Hai Nama saya adalah Tommy Sam, saya berasal dari Sabah Dan sekarang sedang bekerja sebagai multimedia designer dan media marketing di sebuah syarikat International Academy di Petaling Jaya Selangor Dan saya sudah berpengalaman dalam bidang ini selama 9 tahun Tanpa membuang masa, jom kita ke paparan website Youtuber Terbaik ini So di dalam program Youtuber Terbaik ini Saya akan mengusirkan kepada Anda beberapa tips dan teknik Dan juga rahsia dan strategi untuk mengembangkan channel Anda dari kosong subscriber Kepada 100 ribu subscriber So apa yang akan Anda dapat dalam program ini? Yang pertama, program ini memiliki lebih daripada 40 video dan akan ditambah dari masa ke semasa Sekiranya saya memiliki info yang baru, saya akan tambahkan di dalam program ini Topik merangkumi daripada asas menjadi Youtuber kepada membuat video yang viral dan trending Yang kedua, teknik dan strategi yang terbukti Di mana rahsia dan strategi yang saya akan kongsikan dalam program ini juga Saya pelajari daripada 2 orang profesional Youtuber yang memiliki 8 juta subscriber Di mana yang pertama, saya telah pelajari kursus ini daripada Homan TV Di mana pada saat ini sudah memiliki 8 juta subscriber Anda boleh melihat kursus kosnya di sini Anda boleh membelinya sendiri sekiranya Anda mau Anda boleh klik enroll Youtube Mastery ini Dan Anda boleh melihat harga di bahagian ini Di mana dalam 3 ribu lebih dalam ringgit Malaysia Dan yang kedua juga adalah kursus daripada Graham Stephen Di mana dia sudah memiliki 1 juta subscriber Dan Anda boleh melihat kursusnya di bahagian ini Dalam 1.400 lebih So melalui kursus 2 orang ini Saya akan kongsikan kepada Anda dalam program ini Strategi, rahsia bagaimana untuk mengembangkan channel Anda dari kosong subscriber Kepada 100 ribu subscriber Bonus istimewa di mana saya akan mengongsikan bagaimana caranya Untuk Anda mendapat bayaran melalui Youtube Walaupun bermula daripada kosong subscriber Oke, di mana saya akan kongsikan kepada Anda Pada 2 hari ini saja Pada teknik yang sama ini Saya sudah mendapat bayaran dalam 287 Oke, dan teknik itulah yang saya akan kongsikan kepada Anda Dan teknik ini bukan MLM dan sebagainya Dan apakah topik yang akan dikupas di dalam program Youtube terbaik ini Program ini mengandungi 8 bahagian Di mana setiap bahagian ini mengandungi sub-topik Oke, yang pertama adalah tentang pengenalan asas Youtuber Kedua, tutorial asas Dan yang ketiga, asas editing Untuk info lanjut tentang kursus online Youtuber terbaik ini Anda boleh klik link di dalam description Dan juga link download untuk e-book percuma Youtuber terbaik ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.